Oke kita udah belanja untuk kebutuhan si butut ini ada berapa item ada enam item teman-teman Hai teman-teman terlihat sini eh hanya beruntung tamu oli oli 800 mili kemudian kertas pasir Kampas rem ini harga Rp25.000 kemudian karet romol ini ganti baru supaya aman dikejar babi kita bisa lari kemudian set gear plus lengkap ini ranti gear depan gear belakang aman Federal part ini lebih murah kemudian kit front arm kit ya untuk bagian depan kemudian ini swing alarm swing arm punya grand ni seratus sembilan puluh lima ribu udah plus dengan bos seratus sembilan puluh lima ribu udah plus dengan bos kita rangkai tim ahli sama tim unboxing bukan nampaknya pelukulah nah hai 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 ini ini bonnya bonnya semuanya habis satu set panggang atau alarm apa namanya garpu belakang ya tanpa bosnya Rp190.000 kemudian satu set gear set plus rantai Rp120.000 ini mereknya Federal kemudian tapak rim bagian yang di belakang saja itu Rp30.000 kemudian karet romol juga kita ganti supaya sekali kerja memang masih bagus tapi sudah agak keras karet romol itu Rp10.000 4 biji kemudian oli union oli 1 O 0,8 jadi tidak sampai seliter karena motornya 880 cc tidak sampai 100 cc harganya Rp35.000 kemudian bos sok depan Astraea yang model bukan sok terbaru yang sok lama Rp25.000 itu satu set satu kotak kecil jadi habisnya untuk sementara Rp410.000 nah ini tinggal kita pasang saja tidak pasang saja karena kita tidak punya kameramen mungkin proses pasangnya kita tidak rekam nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa motor itu apakah layak pakai layak layak tempur sudah jadi motornya yang kemarin kita rangkai waktu pemasangan memang kita tidak sempat rekam karena memang harus keburu dengan waktu karena dari bandar Aceh harus menuju harus pulang ke Aceh Jaya dengan menggunakan motor ini teman-teman jadi ini sudah menempuh setelah dirangkai semua alat-alat yang kita berikan yang kita belikan kemarin sudah menempuh 180 km dengan melewati 3 gunung besar dan jalan bandar Aceh Aceh Jaya ini ini punya grand yang kita beli kemarin punya asria grand kemudian ini tidak kita ganti bawaan dari tapi ini bukan sok bawaan sih kemudian apalagi busi masih busi ini kita ganti masih busi dari yang punya kemarin kemudian ini yang kita ganti kepala busi ini kemudian sayapnya nah sayapnya kita potong seperti ini nah kenapa kita potong karena untuk profesional kebun kalau dia ke bawah nanti kena rumpu-rumpu dan kena ranting-ranting kecil ini juga fatal juga nah bosok bosok depan ini kita ganti baru baru kampas rem depan tidak kita ganti masih masih punya bawaan ya kemudian ini sudah fungsi kembali nah per ini sudah kita perbaiki ini ada patah sedikit kemudian untuk bagian memang kemarin ide untuk modifikasi bagus juga cuma tidak sesuai dengan keingin awalnya nah ini lampu tinggal lampu depan saja untuk kotak ini sudah kita kita tidak pasang lagi nah jok masih seperti ini laman jok kemudian yang baru rantai dan gear gear set ini baru depan belakang ini masih baru merek federal kita berikan kemudian ban ban second saya beli seharga 30 ribu dan dengan kos pasang nah ban second merek federal juga masih masih utuh masih lumayan lah sekitar 70% bunganya masih bagus nah ini sudah kita potong ini kita pasang lagi ekornya tapi ini tidak fungsi seperti ini dan hari itu pas pertama kita hidupin memang harus kita bersihkan businya dulu dan sebagainya begitu kita hidupin langsung langsung joss nah untuk saklar-saklar ini tidak fungsi lagi tidak fungsi lagi semuanya starter tidak sudah kita potong semua ini nah lampunya lampu depan langsung kita connect jadi seperti motor-motor kekinian ya hidup mesin maka hidup lampunya nah ini yuk kita coba dengarkan suaranya nah kenal pot di enjoss ini ini agak bocor sedikit nanti kalau ini kita perbaiki semua nah untuk gagang kekik belakang tidak ada karena ininya punya agren kan terpisah kalau dia langsung disini kalau bawaannya oke itu saja yang penting bisa kita gunakan yuk kita tes suaranya nah itu teman-teman ada giginya ternyata lampu sudah hidup klakson nanti kita connect klakson tidak bunyi mesinnya lumayan bagus bagus layak pakai lumayan bagus sekarang kita lihat ini banyak lumpur-lumpur memang ini kenderaan operasional olahraga berkebunan untuk kesini yuk kita tes selamat menikmati 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 like video ini kemudian share saya bantu teman-teman senang dengan video ini kemudian jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton